Pemirsa seorang warga di Musi Banyuasin tewas mengenaskan akibat terinjak kabel perangkap babi yang dialiri listrik. Setelah memeriksa sejumlah saksi, satu di antara dua tersangka diamankan polsek bayur lencir Musi Banyuasin. Seorang warga ditemukan tergeletak di tepi hutan dengan kondisi meninggal dunia. Korban merupakan warga desa mangsang kecamatan Bayung Lencir Musi Banyuasin. Diduga korban tewas terinjak kabel perangkap babi yang dialiri listrik tegangan tinggi. Karuan ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi tubuh melepuh akibat terkena jerat babi yang dialiri listrik oleh sejumlah pelaku memburu babi liar di hutan. Korban juga mengalami luka robek pada pergelangan kaki. Setelah memeriksa sejumlah saksi, satu dari dua pelaku berhasil ditangkap polsek bayung lencir di kediamannya tanpa perlawanan. Polisi juga mengamankan sejumlah alat perangkap babi yakni dua gulungan kabel tembaga, mesin genset dan kayu. Tersangka dijerat pasal 359 KUHP dengan ancaman di atas lima tahun penjara. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, Ainews, melaporkan.